Inilah salah satu penampilan drama yang dibawakan oleh siswa-siswi kelas 11 SMN Negeri Saturantau pada acara pegelaran pentas drama yang diselenggarakan oleh sekolah setempat. Pegelaran pentas drama yang digelar selama dua hari tersebut diikuti sebanyak 18 kelompok dari seluruh siswa-siswi kelas 11 baik jurusan IPA maupun IPS. Sedangkan terkait kriteria penilaian pentas drama itu sendiri dinilai dari segi kreativitas, kekompakan, hingga ekspresi yang ditampilkan oleh masing-masing peran di dalam sebuah cerita. Selain ajang mengembangkan bakat, pegelaran pentas drama ini juga salah satu bentuk penilaian kepada siswa-siswi SMA Negeri Saturantau pada bidang mata pelajaran bahasa Indonesia. Penampilannya Alhamdulillah mereka sangat bervariasi. Ada yang menyuguhkan tentang legenda, ada juga yang kekinian, atau bisa juga ada yang campuran, ceritanya cerita dulu tapi di kreativitas menjadi yang kekinian. Kalau penilaiannya gimana ini Bu? Untuk penilaiannya itu yang pertama jadi ada di segi kreativitas, kekompakan, kemudian juga bagaimana mereka menyuguhkan drama itu sendiri, ekspresi, sebagainya. Kalau hasil akhirnya sendiri gimana ini Bu? Hasil akhir nanti insya Allah kami berikan apresiasi juga yang penampilan paling bagus gitu, supaya lebih semangat lagi. Untuk nilai rapot otomatis karena di bahasa Indonesia itu selain pengetahuan juga keterampilan wajib ada. Dan ini salah satunya keterampilan di bahasa Indonesia yaitu bermain drama. Sementara itu menanggapi adanya pagelaran pentas drama kali ini, wakase kurikulum SMA Negeri Saturantau, Ani Wahyuni menyampaikan, dirinya turut mengapresiasi dan menyambut baik atas diadakannya pagelaran pentas drama ini. Selain sebagai wujud penilaian mata pelajaran bahasa Indonesia, kegiatan tersebut juga sebagai wadah bagi siswa-siswi SMA Negeri Saturantau untuk menggali potensi dan kreativitas mereka, sehingga menjadikan mereka sebagai siswa yang berinovasi dan kreatif. Ini sangat menyambut baik sekali, karena apa? Karena dalam kegiatan ini anak-anak bisa menggali potensi diri mereka, kreativitas mereka, sehingga lebih mempunyai kreasi inovasi. Dalam pembelajaran ini diharapkan siswa lebih memahami materi secara lebih luas, berpikir kritis, mandiri, dan mampu menghadapi masalah di gugupan sehari-hari. Tim Liputan, TAPIN TV